Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Roma pasal 12 ayat 1-8 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Karena itu saudara-saudara Oleh kemurahan Allah aku menasehatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itulah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Roma pasal 12 ayat 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna Renungan hari ini berjudul Burung Kedasih Kedasih adalah jenis burung yang bertabiat buruk Mereka tidak pernah membuat sarang sepanjang hidupnya Ketika hendak bertelur Sang bertina akan mengamati burung jenis lain yang juga sedang bertelur Ketika sang induk meninggalkan sarangnya Burung Kedasih lalu menitipkan telurnya ke sarang itu Dengan terlebih dahulu menyingkirkan telur di sarang tersebut Jadi induk burung lainlah yang akan menyerami dan membesarkan anaknya Parahnya Anak Kedasih juga mewarisi sifat jahat itu Jika ia menetas lebih dulu Maka ia akan menyingkirkan telur lainnya Jika telur lain juga menetas Anak Kedasih akan mencakarinya hingga mati Ia juga akan merampas semua makanan bagi dirinya sendiri Karakter burung Kedasih dapat diserupakan dengan sifat orang berdosa Kita telah membawa sifat dosa Bahkan sejak dalam kandungan Tanpa perlu diajari Bahkan anak-anak otomatis bisa berbohong Mencuri Bersikap egois Atau menimpakan kesalahan kepada orang lain Tanpa kita sadari Sebenarnya kita telah diperbudak oleh dosa Menyedihkannya kita tidak punya kuasa Untuk mengubah sifat dan karakter buruk tersebut Syukurlah Dalam anugerahnya yang besar Allah mengaruniakan Kristus Yesus Untuk menebus Menyucikan Serta menyelamatkan orang berdosa Ia membarui pikiran Perasaan dan kehendak kita Sehingga kita dapat mengetahui Serta melakukan apa yang benar Dan berkenan kepada Allah Dan tentunya Kita pun dapat memberkati banyak orang Bukan malah mencelakakan mereka Saat Kristus membarui hidup kita Kita bukan hanya mengetahui hal-hal yang baik dan benar Namun juga beroleh kuasa Untuk melakukannya Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565-008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda 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 Terima kasih.